Intro Tim PFA Sukoharjo berhasil menjadi juara pada Borneo FC Junior Cup 2022 di Stadion Gor Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Senin 28 Februari 2022. PFA Sukoharjo mengalahkan GMK Kukar pada partai final dengan skor akhir 4-0. Hasil ini sekaligus mengakhiri rangkaian Borneo FC Junior Cup 2022 yang berlangsung mulai 25 Februari hingga 28 Februari 2022. Sebelumnya, Borneo FC berinisiatif melakukan pembinaan usia dini dengan menyelenggarakan turnamen bertajuk Borneo FC Junior Cup 2022. Terdapat 12 tim yang mengikuti Borneo FC Junior Cup 2022, yakni PFA Sukoharjo, Loa Janan Akademi, Gubah Balikpapan, Samarinda Kota, RMK Utama Akademi, FU 15 Akademi, Tunas Kurnia Persipal, GMK Kukar FC, Pemuda Tanggerang, Akademi Braumarin, Samaras FC, dan Telkom Balikpapan FC. Hebatnya dari 12 tim peserta, tidak hanya berasal dari Samarinda, bahkan juga diikuti tim luar Samarinda. Menurut COO Borneo FC, Ponario Astaman, turnamen ini merupakan salah satu perayaan ulang tahun Borneo FC yang ke-8, dan jadi ajang pencarian bakat untuk tim Borneo FC, serta menjadi wadah bagi sekolah sepak bola atau SSB di Samarinda. Ajang Borneo FC Junior Cup jadi bukti keseriusan klub Liga 1 asal Samarinda ini, karena sebagai klub berbadan hukum, Borneo FC memiliki kewajiban untuk bisa mengirimkan tim di tiga kategori piala suratin, yakni U13, U15, dan U17, dan juga mengikuti tim U16 dan U18 pada event Elite Pro Academy.